selamat menikmati 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 salah satu yang mudah menurut anak ustazah, ya, pilih salah satu saja, tidak usah dua satu saja, yang mudah udah, jelas nah, itu ya, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan gerakan tersebut, ya yang pertama itu tentu kostumnya, ya, pakainya olahraga, ya, anak ustazah, seperti biasa, pakaian olahraga baju, lengan panjang celana training, ya anak ustazah, celana training atau celana panjang, tentunya ya, nampaklah kerapiannya ya, nah, itu kemudian, kalau gunakan matras ya, alat yang digunakan matras, boleh matras boleh kasur yang tipis boleh, ya, alas lah, yang memungkinkan untuk anak ustazah melakukan gerakan tersebut, ya apakah tadi guling depan, guling belakang ataupun sikap lilin ya, alat yang digunakan jadi ustazah nampak itu anak ustazah ini berguling di mana, gitu kan melakukan sikap lilin di mana ustazah juga nilai alatnya, ya kemudian tempatnya ya, tempatnya tentu dilakukan di ruangan, ya anak ustazah jangan di atas kasur, tempat tidur ya, jangan di atas tempat tidur ya, di lantai ya, kalau dia ada kasur tiga kaki yang bisa dijadikan matras kasur tiga kaki, ya jadikan matras silahkan tapi lakukan di lantai, ya jangan di atas tempat tidur tinggi, itu kan nah, jadi di lantai ya, anak ustazah tempatnya datar di lantai tidak di atas tempat tidur, ya ingat nah itu, ya kemudian tadi alat kemudian pakaian nah, tentunya tidak pakai sepatu, ya karena kan dilakukan di lantai, ya menggunakan matras seperti itu ya, jadi yang ustazah nilai itu adalah geraknya kemudian keseragaman pakaiannya kesesuaian geraknya ya kemudian alatnya ya, boleh tidak ya, tidak pakai kos kaki juga tidak apa-apa oke Ustazah, kalau tidak ada pakaian ala raga bagaimana, Ustazah? tadi kan sudah sudah bilang boleh dengan panjang atau calonan panjang tapi nampaklah kerapiannya karena Ustazah perhatikan juga kerapiannya ya sudah ini hari apa? Rabu sampai besok paling lama hari Kamis, ya jangan lewat jam jamnya jam nanti Ustazah tentukan ada juga itu yang lewat-lewat waktunya ya jam 4 asar asar ya, Kak ya jadi batasnya sampai hari Kamis jam 4 waktu asar ya, Ustazah berharap semuanya segera mengirimkannya jadi Ustazah juga bisa langsung menilainya dan ya nanti hari Jumat ada lagi yang masuk gitu kan biar gak penuh gitu HP-nya jadi Ustazah berharap semuanya serentak anak kelas 10 2 hari ini selesai gitu ngirimkan semuanya jangan lagi nanti ada yang hari Jumat ada yang hari Sabtu udah bergabung sama kakak-kakak kelas yang lain gitu kan di satu HP ini kan Ustazah gitu ya anak Ustazah ada lagi yang ditanya? yang kurang jelas satu yang mau Ustazah ingatkan karena Ustazah kan gini Ustazah gak semua menyimpan nama kalian jadi setiap mengirimkan tugas ujian tetap menuliskan nama ya dan kelasnya gitu karena Ustazah gak nyimpan semua nama kalian gitu ya jadi tetap kirimkan nama dan kelas ya jadi Ustazah tahu kadang kan seringkali itu ada yang gak bernama juga gitu ya lupa dia menulis namanya ya baik ada lagi yang mau ditanyakan? gak ada ini ini jumlahnya 29 29 hampir setengah gak ada ya jelas ya ayu duwi nazwa nadia siapa lagi nih anggi 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 jelas ya fara ada farahilwa ada farwahilwa farahilwa gak ada suaranya oh ada nih farahilwa farah buka videonya kemarin dia sempat ke sekolah ini di rumah ya gak masalah yang penting kakak tetap ikut ya walaupun di rumah kakak tetap ikut terus pembelajarannya ini gak denger ini suaranya ya anak-anak ya Ustazah iya iya kakak ya semangat ya kakak ya mau lidah ada mau lidah gak ada ya baik farah faham ya yang Ustazah maksud ya paham kan anggi paham kan apa farah farah Ustazah mau nanya farah mana suaranya tadi bunyi dia suaranya farah kenapa gak ke sekolah farah semalam gak ada orang eh semalam eh semalam eh kapan senin 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 gak ada orang maksudnya iya kalau guru-guru selalu ada loh kak padilah 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 oh padilah oh karena gak ada temen makanya gak dateng gurunya juga sikit kemarin oh tapi kan kita belajar terus sampai siang kan kalau usaha jarisga stand bayi terus sampai sore usaha jana ada terus guru-guru yang ngajar di hari senin tetap ada walaupun bergantian kan karena gak ada temen nih iya karena gak ada orangnya jadi gak ke sekolah dia gak temen iya farah besok dateng kata saja Rizka gak apa-apa kakak biar akrab kita disini ya kan biar apa ya biar saling mengenal lebih dekat lagi gitu jadi farah ya mudah-mudahan semoga termotivasi ya kan dekat sama gurunya gitu ya farah besok kemari ya anak usaha semuanya baik tidak ada lagi yang mau ditanyakan ya 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 mungkin itu dulu dari usaha lebih dan kurang usaha mohon maaf ya anak usaha selamat selamat ujian selamat belajar tetap semangat tetap jaga kesehatan ya ya kita tutup dengan doa kapal itu majlis subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati Terima kasih